selamat menikmati tema kita ini apa ya jadi sebenarnya tema kita ini bersangkutan dengan kesuksesan kita mencapai tujuan kita apa sih mungkin kalau misalkan kalian tahu kita tuh selalu tiap hari itu kayak apa ya mencatat apa-apa yang harus kita lakukan setiap hari gitu kayak to do list gitu loh guys nah itu tuh berkaitan dengan pencapaian tujuan to do list itu nah buat lebih jelasnya kita langsung aja kena resumen kita halo halo dengan siapa dan dimana dengan Rifdatul Atiyah kelas berapa kelas berapa alamat kelas 11A5 alamatnya dari Pacitan Pacitan Tau Ibas dari mana Tau Ibas dari K.A. kelas dari K.A. kelas berarti ini di mana anak internal ya internal berarti udah menjalani kira-kira hampir 5 tahun ya hampir 5 tahun gak kerasa sih sebenarnya udah SMA padahal kemarin baru masih kelas 7 baru masuk gitu ya ceritanya oke gimana rasanya diundang disini kaget banget sih ya kenapa harus aku ya udah bisa bisa ini kita relax aja kita sharing-sharing aja sebenarnya semua orang juga ngomongnya kayak gitu kok aku kok aku gitu loh pas pas dibilang kamu kamu jadi narasumber kok bisa aku tapi kita disini itu berarti kamu tuh orang yang terpilih gitu ceritanya bisa ya kita disini sharing-sharing bareng aja ya relax aja biar kita sama-sama tau biar sahabat Ibas K.TV juga pada tau gitu kita mau bicarain apa jadi langsung aja yang tadi aku sempat bahas tentang to do list ya kalau misalnya disini tuh biasanya to do list ya kayak apa ya namanya itu lebih tepatnya action plan tapi kalau misalkan buat santri-santri kayak kita itu biasanya pakai to do list pakai to do list langsung aja menurut RIFDA to do list tuh apa? eh to do list action plan ya isinya kayak daftar-daftar kegiatan kita gitu setiap hari-hari tuh kayak gimana habis tuh kegiatan-kegiatan tugas-tugas habis tuh yaudah itu kan mesti kita punya waktunya ya punya deadline-deadlinenya gitu yaudah itu apa isinya tentang tugas-tugas kita dalam jaga waktu tertentu dalam jaga waktu tertentu terus buat kalau aku liat-liat ya kayak action plan itu kan sering banget ya dilakuin sama santri-santri juga di sini bahkan orang luar di perusahaan tapi mungkin jangkutnya lebih gede ya mereka itu tapi kalau misalkan liat-liat action plan itu ngaruh gak lo buat mencapainya tujuan kita tuh ngaruh banget ngaruh banget ya iya jadi kita jadi kayak lebih fokus gitu banyak banget ya sebenarnya godaan kita tuh ya bener banget tapi kalau misalkan kita udah bikin teratur gitu kayak eh aku udah nulis capek-capek ngapain kok gak terhatiin gitu loh kenapa gak dikerjain gitu ya bener banget sih terus kalau aku boleh tahu ya manfaatnya tuh sebenarnya apa ya manfaat dari action plan itu jadi yang pertama tuh kita bisa jadikan action plan ini sebagai panduan panduan buat ngerjain sesuatu jadi biar kita tuh kayak eh tahu tugas kita tuh ada ini 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 kayak tour eh tour guide kan kayak guide-nya kita gitu ya buat ngelakuin sesuatu bener terus apa lagi tuh ada lagi gak manfaatnya ada lagi apa sebagai motivasi sebagai motivasi motivasi kita buat kayak eh udah the deadline nih oh gitu kayak kita udah ngelis oh ini tanggal segini 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 harus cepat-cepat dikerjain iya iya aku yang pas ini ngerasain banget sih kamu ngerasain banget sih yang jadi motivasi aku gitu jadi kemarin tuh ini sih pas pertama bikin proposal LBJ kayak gitu ya itu kayak kan ada tegatnya kasih tegat terus kayak aduh harus dari GTGB nih dari GTGB nih yaudah pokoknya harus selesai harus selesai sebelum itu belum lagi kalau revisian iya merasakan sih itu udah jadi makan sehari-hari santri ya kalau misalkan bikin proposal terus direvisi yaudah tapi ya sama gimana lagi itu mau jadi deadline juga ya makanya itu harus ditulis ya biar benar-benar kayak kita inget habis ini ini bener banget terus kalau buat cara-cara apa ya kayak langkah-langkah menentukan menentukan action plan itu kayak gimana pasti kan semua-semua kayak apa ya solusi itu juga pasti ada langkah-langkahnya gitu ya itu tuh gimana cara kita menentukannya gitu jadi yang pertama kita harus tentuin tujuannya dulu tujuannya itu harus jelas harus jelas ini tanggalnya kapan waktunya kapan rinci rinci harus rinci habis itu kayak kita harus nentuin juga nih apa sih yang perlu kita kerjain apa aja di list semuanya semuanya habis itu ntar baru kita nentuin dari tugas-tugas itu mana yang jadi prioritas berarti oh gitu ya jadi ada urutannya berarti kayak caranya kita emang kita nge-list dulu semuanya terus kita lihat lagi yang bener-bener yang prioritas bener-bener penting buat ya more important iya sepenting itu jadi terus ditaruh bagian atas bagian atas terus apa habis itu kita nentuin oh ya ini langsung ditulis nih oh ditulis ya lupa ditulis habis itu misal mau di bikin tabel mau ditaruh di tanggalan atau gimana bener-bener biasanya biasanya kalau santis-santari itu ditaruhnya dimana kadang sih kalau aku ini ya sticky note gitu buat hari ini iya-iya buat sticky note ini tik taruh di sarir iya bener-bener taruh di mana di script iya bener sih aku juga biasanya kalau pakai to-do list tuh kayaknya aku lebih sering aku tuh random banget di orang yang kadang tuh aku sampai naruh to-do list tuh yaudah aku mau tidur aku nulis di apa ya kayak nempelin di atas pakai sticky note kayak bener-bener gak tau di bawah tangga lah bener-bener kayak biar aku tuh kalau mau ngizak tangga oh ada ini gitu inget gitu loh terus apa lagi terus ada lagi ya setelah kita bikin harus dilakuin dong dia relas tapi tuh kayak gitu tuh apa ya bener-bener memotivasi banget ya aku punya cerita nih ya aku tuh orangnya tipe aku selalu to-do list karena aku apa ya aku tau kegiatan Ibn Abad itu sangat padat sangat padat tambah lagi kita berorganisasi itu tuh kayak ya Allah itu sebenarnya itu sebenarnya itu belum lagi kalau kita mikirin ada nyuci gak tau lagi terus kayak ada tugas-tugas ada PR padahal tuh kalau dilihat-dilihat tuh deadline kita dari eh maksudnya deadline apa thumbnail kita dari pagi dari subuh ya dari subuh sampai malam itu udah sepenuh itu maksudnya kalau yang penting-penting yang harus dikerjain itu udah banyak apalagi punya apa ya punya list-list-an sendiri itu juga aduh makin banyak ya apalagi organisasi itu tuh aku tuh kadang ngelis tapi tuh kayak ngelisku tuh udah banyak aku udah nulis satu-satu kayak gitu tapi tuh kadang ada yang gak ke jalan gitu loh dan kadang tuh kayak gitu kok bisa ya kayak gitu ya atau tapi tuh ada yang gak ke jalan tapi normalnya tuh kayak misalkan aku nulis aku tuh kalau nulis tuh sebanyak itu aku tau ya aku sebanyak itu jadi kayak ya apa ya aku kalau ngelakuin satu-satu tuh kayak ih sebanyak itu gitu loh aku jadi kadang tuh males juga itu kayak gimana itu kenapa ya bisa kayak gitu ya jadi kalau misalnya kita bikin to do list nih action plan itu ya barinya tuh kayak harus realistis dong harus realistis dibagi-bagi kalau emang banyak banget yaudah gak apa-apa deh ini buat seminggu buat berapa hari gitu tapi itu ya oh berarti emang dia tuh kayak harus realistis juga tapi bener sih aku kadang gak ngotak sih bikin to do list 20 20 25 kadang orang-orang tuh kalau dibilang itu prioritas semua enggak sih tapi itu ya penting juga penting juga penting dan mendesak kadang tuh masa aku udah gak nyusi berapa hari masa harus aku apakah nih kalau kadang tuh kayak gitu ya ya bener sih realistis sampai 20 juga ya oke oke bener tapi itu juga pengaruh ini kekuatan komitmennya kita oh bener sih bener sih oh bener juga oke kalau dirinya sendiri punya gak cerita kayak gitu punya sih biasanya nih kalau ya kadang aku juga kadang gak kejalan sih tapi biasanya karena ini kayak hal yang gak terduga gitu oh bener setelah kita nyatuh banget akhirnya tidur oh bener padahal sore ini aku mau gini 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 aduh kayak kemarin baru dari yang lalu apa tuh apa liatnya mau kumpul nih mau kumpul buat bahas event gitu kan habis itu eh tiduran habis itu oh ya ternyata hari itu juga aku ada ex school ternyata aduh jadi gak ikut habis itu ya mau berjahat juga buat ujian tapi emang kadang tuh apa ya tudulisnya kita tuh gak kejalan karena emang ada tabrakan sesuatu gitu gak sih kadang gak gitu tapi aku juga punya sih cerita lucu aku baru nulis baru nulis tudulis aku tuh aja tidur kayak aku nulis tudulis yaudah aku disitu nulis ngantuk gitu loh jadi otomatis itu kan bukan apa ya bukan yang kita sengajain ya itu tidak sengaja emang karena sedang menulis terus tiba-tiba mengantuk akhirnya tidur ya otomatis tudulis yang di berusaha aku tulis itu gak kejalan semua gitu loh kadang tuh emang kalau udah tidur terus misalkan capek kita udah gak tau sampai jam berapa ya gak tau kadang kan kayak gitu ya kalau misalkan ya tabrakan-tabrakan kayak gitu tuh biasanya apa kalau di pondok mungkin kayak apa ya kelihatan sekolah mendadak misalnya seminar atau gimana misalnya harusnya pulangnya udah jam 11.05 gitu eh sampai jam 12 nih padahal dia tuh mau nyuci mau jemur terikat iya bener kadang tuh emang ya ada kegiatan yang nabrak gitu ya biasanya seminar gitu ya tapi sebenarnya ya untungnya yang ditabrakin sama kegiatan kita juga baik ya positif ya jadi kita tenang-tenang aja ya terus ini kita sharing-sharing aja ya aku lebih pengen yang sharing-sharing aja jadi aku tuh lebih sering aja liat anak ibas bikin to-do list kayak gitu tapi kayak gitu beneran sih aku sebenarnya aku orangnya dulu ini apa gak terlalu yang suka nulis-tudul list gitu loh tapi kalau padahal gitu kamu kayak gitu aku dulu awalnya juga enggak tapi tuh kayak aku merasa ini hidup ini kayak berantakan banget sih oh gitu tapi gara-gara itu kamu aku sih gara-gara aku melihat orang ya karena aku tuh kayak gara-gara aku udah punya banyak kegiatan terus aku melihat orang-orang kayak setiap harinya juga bikin to-do list apa kayak gitu aja ya biar teratur iya kan kalau review emang dari dulu udah suka to-do list atau gimana enggak awalnya aku juga kayak enggak aduh kayak apa sih nulis-nulis yaudah ntar lakuin yaudah soalnya gini-gini tapi emang faktornya dari diri sendiri ya maksudnya kayak oh biar gak berantakan gini-po gini-gini aku harus liat orang dulu sih kayaknya tuh emang ke jalan ya kayak gitu ya tapi ternyata kalau dilihat-lihat ke jalan mengaruh dikit kayak kan mengaruhi gitu loh ternyata aku tuh awalnya gak pernah aspek awalnya gak suka nulis sebenarnya gak terlalu suka nulis terus nyata-nyata gak suka jadi kadang semales itu bikin tapi kalau misalkan udah to-do list tuh wah seru banget ya kayak gini-gini apalagi udah ke jalan tuh udah seru banget sih itu sih nyeklisinnya oh iya sih iya sih aku merasa habis nulis terus aku selesai nih misalkan itu agenda aku hari ini ada lima ya terus yaudah habis udah sampe malam tuh eh tinggal satu eh tinggal satu ini udah coret-coret-coret sisa satu habis udah biasanya ganti kertas kayak gitu sih aku biasanya iya aku biasanya pakainya stickernotnya kecil-kecil biar kayak gak keliatan banyak gitu dikit-dikit abis nanti coret-coret-coret buang bener sih bener sih bener kecil-kecil kadang tuh bikin kita apa ya dikit oh iya iya keliatannya dikit banyak kalau yang gede-gede juga kok masih gini ya masih banyak banget jadi malas iya bener sih oke mungkin aku dari tadi manggilnya Tia atau gak Kak gitu ya padahal kita seumuran loh biasanya kita seumuran loh guys betulnya ada yang mau disampaikan gak buat temen-temen di rumah kalau misalkan kayak kesan-kesannya gitu loh biar sebenarnya tuh action plan tuh gelo gitu kayak gini menurut aku ya action plan ini sangat mengaruhi buat kita menyampai mimpi-mimpi kita tujuan-tujuan kita jadi kita ya harus biar apa ya bisa meraih mimpi-mimpi itu kita harus komitmen kita harus fokus gitu ya salah satunya dengan action plan ini padahal ya kalau dikira-kira action plan itu lebih dibutuhkan apa ya di kinerja yang udah udah kayak maksudnya orang-orang yang udah gede maksudnya perusahaan itu bener-bener kayak harus banget harus ada action plan tapi itu kalau misalkan dikira-kira kita tuh emang dari kita yang seorang siswa dan seorang santri itu sangat membutuhkan ternyata ya gak sangat mempengaruhi itu juga menjadi bekal kita ya iya siapa tau iya siapa tau gak ada yang tau ya tiba-tiba menjadi si oh kan gak ada yang tau ya semoga aja bisa ya aku doain aku juga ya amin amin oh aku tuh kadang sekarang nih aku juga masa-masanya aku menulis tapi ya kayak gitu tadi aku yang ngomongnya aku gak ke jalan semua itu gara-gara kurang realistis ya gitu ya oke ya ditunggu ya ditunggu ya tolong ya tolong banget sih sebenernya aku gimana rada gimana gitu kalau misalkan gak ke jalan tuh ada sedih dan tengah hati pokoknya udah bersahaya koknya cuma setengah jalan kayak tuh tulisnya tuh tetep nempel aja seminggu kemudian juga baru dilepas kayak sedih aja kayak meneratapin belum belum kok ini ini gitu aku sedih aja kayak gitu ya mungkin dari kita segitu aja sih guys ada yang mau disampaikan lagi? enggak? intinya kayak kita harus inget prioritas gitu sih bener sih jadi kayak tiap orang kan pasti punya tujuan masing-masing ya bener kita jangan mudah terpengaruh sama orang lain habis itu kita punya ya tuh tulisnya sendiri-sendiri jadi kayak ya udah kerjain itu dan ntar yang rugi kita dong kalau misalnya bener-bener ntar yang rugi itu kita guys kita ini dulu jargon dulu ini jadi kita klok ngomong action plan meraki tangga meraih mimpi oke 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 satu dua tiga action plan meraki tangga meraih mimpi oke terima kasih buat semuanya terima kasih banget terdapat ini kita seumuran ya guys terima kasih banget udah disini udah diundang kapan-kapan lagi kita tunggu ya oke guys jangan lupa subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati